Hei yo, what is up guys? Aku Rian, balik lagi di channel aku Apnomad Aku bingung harus mulai vlog ini dari mana sebenernya Tapi aku yang pasti hari ini seneng banget Karena aku mau nonton film yang udah aku tunggu-tunggu selama berbulan-bulan dari pertama kali rilis trailernya temen-temen Apalagi kalau bukan tetet, tetet Lah, kok malah nyanyi? Film apa? Marvel Avengers Infinity War Aku yakin temen-temen juga banyak banget yang udah nungguin film ini ya Ini masih jam 10 temen-temen Dan aku udah beli tiketnya Tiketnya itu jam 11, jadi masih sejam lagi Dan ya aku udah gak sabar banget bangguin Aku kalau dibilang big fans of Marvel itu bukan temen-temen Filmnya yang kemarin aja yang Black Panther itu aku belum nonton temen-temen sampai sekarang Ya aku tau pasti ada missing link ya Ada miss cerita yang mungkin aku kelewatan Tapi hopefully masih bisa nyambung dan masih bisa ngerti ceritanya Tapi sebelum film Black Panther Jadi Marvel Cinematic Universe yang lain aku udah nonton semua sih Dari Iron Man 1 sampai yang Thor Ragnarok kemarin ya kalau gak salah Itu aku udah nonton semua Dan selalu seneng kalau nonton filmnya Marvel, selalu menyenangkan Dan ketika aku nonton trailernya Marvel Avengers Infinity War ini itu beda banget temen-temen Serasa kayak I feel the energy gitu Superhironya tuh banyak banget dan ada superhero-superhero yang favorit aku kayak Iron Man Kemudian Spider Man, kemudian Doctor Strange dan Guardians of Galaxy itu favorit aku banget sih Jadi aku udah gak sabar banget buat nonton filmnya Saking pengennya aku nonton film ini temen-temen Aku bela-belain buat beli tiketnya itu 2 hari sebelum tanggal 25 ini Jadi aku tanggal 23 itu udah beli tiketnya temen-temen Aku dateng kesini cuman beli tiketnya terus pulang lagi gitu Karena takut kehabisan aku pengen banget nonton di penayangan pertamanya Oke temen-temen di vlog ini aku jamin gak bakal ada spoiler So temen-temen yang belum nonton Jangan khawatir aku jamin gak bakal ada spoiler Marvel Avengers Infinity War Oke guys filmnya bentar lagi udah mau mulai Dan tentunya gak boleh ngerekam selama di dalam studio ya Oke deh kalau gitu aku mau nonton dulu Ciao A few moments later Teteh, 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 duer, duer, duer Waduh abis nonton kok jadi gini Oh my god, oh my god, oh my god Gila filmnya keren banget Aku udah selesai nonton filmnya temen-temen Film ini salah satu film yang paling keren yang wajib kalian tonton di tahun ini sih temen-temen Masih sampe stunning gitu Masih storynya bagus banget gitu Terus banyak yang aku mau ceritain cuman No, no, gak boleh spoiler ya Ini film epic banget, kolosal banget Beda sama Avengers-Avengers yang sebelumnya Oh my god, ini melebih ekspektasi aku sih film ini disini Wah bagus banget Lega banget udah selesai nonton Marvel Avengers Infinity War Dan gila ini rasa penasaran aku udah terbayar selama berbulan-bulan penantian setelah nonton trailernya itu kan Waduh Dan sekarang udah nonton pasti lapar dong Aku mau cari makan-makan tapi kayaknya deket-deket di sekitar bioskop ini aja Jadi aku bakal kasih liat ke kalian di Lipo Mall Kuta ini ada jajanan atau snack apa aja Oke? Yang pertama disini aku beli Taiwanese fried chicken di counternya Oi Chick Letaknya itu persis di seberang counter tempat kalian beli tiket Cinemax Lipo Mall Kuta Disini jualnya kayak macem-macem snack yang digoreng-goreng gitu Ada fried chicken, squid, dan french fries Ini kali pertama aku nyobain beli disini Dan untuk minumnya aku nyobain I Say Moo dari Sandi Aulia Dan ini juga kali pertama aku nyobain beli minuman ini Unik juga ya ketika banyak artis-artis jualannya cake dan roti Si Sandi ini malah jualan susu Yaudah lah gak usah lama-lama langsung aja kita cobain Oke teman-teman jadi gak lengkap kalau di vlog aku gak makan-makan ya Jadi sekarang ini aku udah beli satu makanan dan satu minuman Ini lokasinya masih di deketnya Cinemax yang di basement tadi Kalau yang Oi Chick ini itu katanya sih cabangnya aku tadi tanya cuman ada disini teman-teman Jadi gak ada di tempat lain dia Ini dia jualnya tuh kayak street food ya Nah aku beli yang Taiwanese chicken street food Aku pilih yang rasa barbecue teman-teman Jadi disini ukurannya ada dua tadi Ada yang medium dan ada yang large Yang medium harganya kalau gak salah 21 ribu Dan yang large tadi harganya 28 ribu Ini aku beli yang large Dia ukurannya dapetnya tuh kayak satu cup gitu teman-teman Kalau dibilang terlalu besar sih cupnya enggak ya Oke kita langsung cobain aja ya Tekstur ayamnya gak terlalu garing ya Gak terlalu berminyak juga Kalau aku sih sukanya yang garing sih Jadi menurut aku kayak gini tuh kurang garing ya Kurang crispy Mungkin tadi bisa request mungkin sebenarnya Cuman aku gak terlalu ngamatin Karena fokus ngambil gambar gitu Jadi aku oke-oke aja sih Tapi ini masih fine sih Masih enak lah menurut aku Tapi kalau aku lebih prefer yang garing yang crispy Jadi slice ayamnya tuh tipis banget gitu teman-teman Rasa barbecue-nya tuh kerasa sih enak Tapi untuk harga 28 ribu Sedikit mahalan sih menurut aku Aku pernah beli di Surabaya Itu merk lain lah ya Harganya tuh cuma 18 ribu Dan dapetnya lebih banyak daripada ini teman-teman Itu bukan sedikit kali Lumayan jauh ya bedanya Dua kali lipat Kalau cuma pake bumbu penyedap Semua orang pasti bisa bikin Dan rasanya pasti udah Sama semua gitu Oke gak usah lama-lama Aku mau cobain langsung Minumannya Sandia Uliya Sandia Uliya yang cantik gitu Yang main film People I'm in Love Buat kalian yang gak tau Sandia Uliya Ini yang ini Kalau kemasannya sih Standar banget ya Kayak plastic cup yang biasa gitu loh teman-teman Cuman disini dikasih Gak tau sablon atau apa Dikasih cap Aisyumu Tadi pilihan rasanya lumayan banyak Tapi entah kenapa Aku tertarik sama Oreo aja gitu Susunya kayak susu UHT Yang di kemasan-kemasan itu sih teman-teman Rasanya full cream banget ya Masih kerasa susu UHT yang rasa full cream banget sih nih Ya ada sedikit rasa Oreo-nya tapi Gak terlalu strong sih Ya gimana sih Ini kan udah pabrikan gitu kan Jadi rasanya ya gitu-gitu sih Gitu-gitu gimana coba Ini enak sih aku suka Susu sapinya fresh Kerasanya seger Terus juga gak enak sih Jadi light di mulut Dan menurut aku yang kurang Oreo-nya sih Jadi kurang banyak ya Jadi kurang kerasa gitu Harganya tadi aku beli Rp15.000 teman-teman Untuk beli satu Tapi kalau kalian beli dua katanya tadi harganya Rp25.000 Jadi dapet diskon Rp5.000 Enak aja sih menurut aku Enak aja tapi gak istimewa sih Jadi kalian bikin sendiri di rumah juga bisa Oke guys Mungkin gitu aja untuk vlog kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin reku-review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Dan juga follow Instagram aku di At Abnomad Travel Supaya kalian bisa dapet update-update info tentang channel aku Lebih cepat Oke? Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye 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 Terima kasih.